Selamat datang kembali di Gundala Wejasina Channel Kali ini kami akan melaporkan Pembukaan Pasar Hewan Blora atau yang terkenal dengan nama Pasar Pond Saat ini Blora dan juga beberapa provinsi di Indonesia Telah terjadi wabah penyakit mulut dan kuku Atau disebut Apte Epiziotiki Penyakit mulut dan kuku ini disebabkan oleh Piconoviridae, virus Aptosa Dan salah satu ciri penyakit ini adalah Penyakit ini mudah ditularkan Atau morbiditasnya setinggi hampir 100% Tetapi mortalitasnya sangat rendah Dengan kejadian ini maka petani atau peternak Banyak dirugikan Dan juga Roda ekonomi seolah-olah Berhenti untuk sektor peternakan Terutama dengan penutupan Pasar Hewan Penutupan Pasar Hewan ini merupakan satu hal yang Tidak mungkin dihindarkan Karena ini sangat penting Dan Alhamdulillah dengan berjalannya waktu Maka penambahan kasus semakin berkurang Walaupun begitu setiap saat Para pedagang Juga para peternak Mengeluh bahwa mereka Tidak dapat melakukan roda ekonomi Bahwa Sapi menjadi sangat murah dan sulat-sulit untuk menjual Mereka minta agar Pasar Hewan segera dibuka Kemudian Berdasarkan instruksi Bupati Pelora Satgas PMK Bupati Pelora mengadakan rapat Akhirnya diputuskan Untuk membuka Pasar pada hari ini Tepatnya tanggal 5 Agustus tahun 2022 Tentu saja pembukaan ini Ketat Artinya dijaga ketat Jangan sampai dengan pembukaan pasar ini Justru akan terjadi penularan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini kita ada di depan Pasar PON Atau Pasar Hewan Pelora Dimana setelah melakukan evaluasi Setelah beberapa bulan pasar ini ditutup Kita putuskan untuk bisa dibuka kembali Tentu saja dengan Protokol Yang ketat Artinya bahwa sapi-sapi yang masuk di pasar harus sihat Harus diperiksa oleh pegas Kemudian sapi yang dari luar daerah harus membawa SKKH Dan ini sudah kita lakukan Kemudian sudah dilakukan penyemprotan dengan disensertan Terhadap sapi maupun terhadap pendaraan Di layar monitoring ini kita melihat bahwa Satgas siap di lokasi Pertama adalah perbatasan di titik-titik pemantauan Titik perbatasan-perbatasan Dari perbatasan kabupaten maupun provinsi Di sana ada Itu checkpoint yang dijaga oleh Satgas Yaitu dari petugas kesihatan Hewan Dari TNI dan Powering Yang siap untuk memeriksa apakah sapi-sapi yang dari luar daerah Membawa SKKH Terhadap kesihatan Hewan Atau tidak Kemudian di Pasar Hewan sendiri ada beberapa Sampai-sampai terjadi penularan Dari luar plura Dari luar plura Terhadap kesihatan betul-betul sihat Ini cara memeriksa Sampai satu persatu Kemudian ada juga yang menemprotkan disinfektan Insya Allah Niat baik ini tetap Membawakan kebaikan Artinya Adanya pembukaan pasar ini Tidak terjadi penularan Ada penyakit yang cukup Tapi juga Roda ekonomi Tetap berkutah Para peternak Tak bisa Utup Dari usaha ternak Tentu saja ini akan kita evaluasi Kenanganan kita ini sudah tepat Jadi Selain penjualan Ternak Juga penjualan Juga penyakit yang menanggung Dan juga penjualan Rumput Juga di sebelah sana Ada penjualan sepeda Jadi Pembukaan pasar ini Ternak-ternak Memutar roda Pak Sintra ini Pak Samiran Pak Samiran Pak Klosapi Pak Klosapi Ini yang betul sapi ini Jaring ini Pak Sementara Isara Beteng Beteng Maksudnya beteng beripun Bisa ada penyakit Tapi Tengah mah Gada Gada Bisa Memutar Dan Tengah Terima Tengah Tengah Kutus Terima Tengah Yang Tengah 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 Terima kasih telah menonton